Dari tanah bumbu kita ke tanah laut. Kejauhsaan negeri setempat menggelar penerangan hukum kepada korporasi khususnya di bidang perkebunan. Penerangan hukum ini menyangkut penegakan kepatuhan dan hukum dalam rangka pelaksanaan program jaminan sosial ketenaga kerjaan di sektor perkebunan kelapa sawit. Jaminan sosial ketenaga kerjaan merupakan bagian penting dari keberadaan korporasi khususnya perkebunan kelapa sawit. Mengingat besarnya risiko kecelakaan kerja yang dihadapi para pekerjanya. Berdasarkan alasan tersebut, perusahaan kelapa sawit khususnya di Kabupaten Tanah Laut diminta wajib melindungi karyawannya dengan BPJS ketenaga kerjaan. Oleh karena itulah jajaran Kejaksaan Negeri Tanah Laut menggelar penerangan hukum kepada korporasi terkait jaminan sosial ketenaga kerjaan. Hal ini diharapkan seluruh korporasi baik BUMN maupun perorangan yang beroperasi di tanah laut dapat mematuhi dan mentaati regulasi menyangkut jaminan sosial tersebut. Dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi-regulasi yang berlaku di negara Indonesia pada umumnya dan juga regulasi yang berlaku di lingkungan daerah dalam hal ini untuk dapat ditaati. Dari data BPJS ketenaga kerjaan, sejauh ini korporasi di tanah laut sudah melindungi karyawannya dengan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Saat ini pihak BPJS tengah menyasar tenaga kerja lepas yang seharusnya juga mendapatkan jaminan sosial ketenaga kerjaan mengingat pekerjaannya yang hampir setiap hari. Dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Hal ini memang berdasarkan dari instruksi presiden nomor 2 tahun 2021 di mana instruksi tersebut ditujukan hampir ke seluruh kementerian, pemerintah daerah di mana intinya adalah bagaimana seluruh sektor pekerjaan itu bisa mendapatkan perlindungan dari BPJS ketenaga kerjaan. Dalam kegiatan penerangan hukum ini diikuti sekitar 20 korporasi perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Tanah Laut. Dari Tanah Laut, Zulkivi Yunus, Ainews melaporkan.